Halo selamat sore kawan-kawan semua selamat berjumpa kembali di channel ini pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya akan berbagi informasi kepada kawan-kawan barangkali ada diantara kita yang pernah mengalami anggreknya gagal mekar atau bahkan mungkin gagal kenop seperti ini ya tentu saja sangat-sangat menyakitkan ya kawan ya bagaimana tidak kita sudah bertahun-tahun memelihara dan berharap anggreknya bisa mekar dengan sempurna apa mau dikata ketika hal ini terjadi mungkin hanya rasa sesak saja dalam hati kita ya tapi jangan khawatir ya kawan ada solusinya dan untuk mengetahui solusinya agar anggrek kita tidak gagal kenop bahkan tidak gagal mekar yakni harus kita mengetahui penyebabnya nah setidaknya ada tiga penyebab utama anggrek kita mengalami gagal kenop atau bahkan mungkin gagal mekar apa itu? yang pertama biasanya ketika spike bahkan ketika kenop anggrek-anggrek kita itu dikerbuti oleh semut-semut ya kawan terutama untuk anggrek-anggrek spesi seperti aeredis odorata, anggrek retusa, robiciesia spatulata mungkin ada rasa manis barangkali pada spike-nya sehingga sangat-sangat disukai oleh semut nah itu biasanya menyebabkan kenopnya mengalami kegagalan bahkan dia gagal mekar ya kawan nah itu yang pertama maka solusinya kalau saya sederhana saja kawan tidak usah yang mahal-mahal cari saja yang ada di rumah nah ini dia ya racun nyamuk cukup efektif untuk mengusir semut yang mengkerubuti pada spike anggrek kita atau barangkali yang sudah kenal nah paling tidak sekitar satu minggu insya Allah semut tersebut tidak akan datang kembali bahkan ketika kita semprot seketika itu juga semut-semut yang ada akan mati ya kawan oke itu solusi singkat kita untuk semut kemudian yang kedua penyebab kedua kenapa anggrek kita mengalami gagal mekar atau bahkan gagal kenop iya ini biasanya ketika spike itu dihinggapi lalat apa ya ada yang menyebut lalat buah ya kawan nah dia sering menghinggapi bagian kenopnya ataupun bagian spike nya dan menyebabkan gagal mekar nah ini sangat sulit untuk membahas mini lalat ini ya kawan kalaupun kita semprot dengan insektisida ya ketika disemprot dia pun lari setelah selesai kita semprot dia datang lagi dan tidak mati dia cukup kebal dan itu cukup menjengkelkan ya susah dia untuk membunuhnya untuk membunuhnya mengatasinya oke itu penyebab yang kedua nanti kita akan ambil solusinya kemudian penyebab yang ketiga dan yang paling umum terjadi adalah kesalahan kita saat penyemprotan pupuk nah ini yang paling-paling patal ya kawan nah termasuk yang ada di depan kita ini ini salah satunya adalah kesalahan saya ketika menyemprot karena saya biasanya rutin memupuk anggar kini seminggu sekali ketika dia spike bahkan sudah muncul lah ini kenop-kenop kecil itu tersemprot dengan pupuk alhasil ya beginilah kawan sangat-sangat menyedihkan kawan kita berharap anggar ini bisa mekar kembar karena ada dua spike akhirnya pupuk sudah harapan kita untuk bisa menyaksikan anggar ini bisa mekar hanya tersisa satu ya mudah-mudahan lah masih bisa mekar ya kawan nah untuk kedua penyebab terakhir ini solusinya sangat-sangat sederhana ya kawan yakni ini dia kantong plastik yang biasanya kita pakai untuk bungkus es batu atau barangkali untuk hal-hal lain ya kawan nah caranya kita masukkan ke dalam spike yang sedang menuju kenop atau barangkali menuju mekar seperti ini nah insyaallah dengan cara seperti ini lalat tidak akan hinggap dan ketika kita menyemprot anggrek ini atau memupuk anggrek ini pastinya aman karena tidak akan mengenai batang spike yang sedang kemep ini ya kawan itu dia minggu lalu saya lupa tidak sempat membungkus ini ya kawan sehingga hasilnya seperti ini sebagai contoh ini di sampingnya ini juga sama dendrobium mesanil sudah saya bungkus insyaallah aman kemudian di sampingnya lagi sedang spike juga ini adalah anggrek spesies Papua dendrobium stratiotes kemudian di belakang pun sama sedang spike kecil nah ini dia kawannya ini adalah anggrek spesies Papua juga anggrek dendrobium antenatum sudah saya bungkus juga insyaallah akan aman dan akan berhasil ya kawan nah inilah barangkali tips singkat dan sederhana dari saya agar anggrek kita tidak mengalami gagal mekar sampai jumpa di lain kesempatan selamat sore selamat beraktifitas selamat menikmati